Pencapaian mengagumkan, Megawati Hangestri kembali masuk laga All-Star Liga Voli Korea ini alasan dibaliknya Megawati Hangestri sekali lagi menunjukkan kualitasnya dengan terpilih ke laga All-Star Liga Voli Korea Apa yang membuatnya begitu istimewa? Temukan kisah sukses dan perjuangan Megawati dibalik pemilihan ini Jangan lewatkan, live streaming IBK Altos vs Red Sparks duel seru balas denda Megawati Hangestri pada Liso Yang dalam pertandingan ini Megawati Hangestri berusaha membalas kekalahan epic di pertandingan sebelumnya melawan Liso Yang Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Jawaban mengejutkan Megawati Hangestri yang mungkin bisa bikin pelatih Red Sparks marah Apa pilihan yang ia ambil? Megawati Hangestri baru saja memberikan pernyataan yang bisa memicu reaksi keras dari pelatih Red Sparks Apa sebenarnya yang dia pilih dan bagaimana dampaknya bagi pertandingan mendatang? Temukan jawabannya disini Akankah Red Sparks bangkit? Tantangan berat menghadapi tren positif IBK Altos hari ini Hari ini menjadi ujian besar bagi Red Sparks yang harus menghadapi dominasi IBK Altos Dapatkah mereka menghentikan tren epic lawan dan membalikan keadaan? Jangan lewatkan laga yang penuh drama ini Tantangan berat untuk Red Sparks tim Liso yang bertekad hancurkan dominasi Pink Spiders dan Hyundai Hill Stutter Tim Liso yang datang dengan semangat membara untuk menghadapi dominasi Pink Spiders dan Hyundai Hill Stutter Red Sparks harus waspada karena bisa jadi mereka yang terancam mental Apakah mereka bisa bertahan? Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan konten Megawati dan bola volley Pencapaian mengagumkan Megawati Hangestri kembali masuk laga All-Star Liga Volley Korea Ini alasan dibaliknya Megawati Hangestri sekali lagi menunjukkan kualitasnya dengan terpilih ke laga All-Star Liga Volley Korea Apa yang membuatnya begitu istimewa? Temukan kisah sukses dan perjuangan Megawati dibalik pemilihan ini Megawati Hangestri Pertiwi kembali mencetak sejarah dalam kariernya di kancah volley internasional Pemain asal Indonesia ini terpilih untuk kedua kalinya masuk dalam laga All-Star Liga Volley Korea Yang akan digelar pada awal Januari mendatang Kepastian ini diumumkan langsung oleh klubnya Red Sparks Melalui unggahan di akun Instagram resmi mereka Selain Megawati dua pemain Red Sparks lainnya Kim Hye San dan Pyo Song Ju juga terpilih masuk dalam ajang bergensi tersebut Mega, Kim Hye San dan Pyo Song Ju akan bergabung ke laga All-Star Tulis Red Sparks dalam unggahan mereka Meski Red Sparks mencatat start kurang impresif musim ini Dengan hanya mengoleksi 12 poin dari 10 laga awal Dan tertahan di peringkat keempat kelasemen Megawati tetap menunjukkan performa individu yang mengesankan Hingga kini ia telah mengoleksi 209 poin Menempatkannya di posisi ketiga pencetak poin terbanyak Liga Volley Korea Di bawah Victoria dan Cak dalam kurung IBK Altos Dan Latitya Momabasoko dalam kurung Kielstater Megawati menjadi salah satu andalan Red Sparks untuk keluar dari keterpurukan Dalam laga terdekat, Red Sparks akan menghadapi IBK Altos pada Sabtu Dalam kurung 29 per 11 Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Red Sparks untuk memangkas jarak poin Dengan IBK Altos yang saat ini berada di posisi kedua kelasemen Ajang All-Star Liga Volley Korea tidak hanya menjadi penghargaan atas konsistensi Megawati Tetapi juga memberikan kesempatan bagi sang pemain untuk bersinar Di tengah persaingan para bintang volley terbaik Korea Selatan Tahun ini Megawati berharap dapat membawa pengaruh lebih besar Baik untuk timnya maupun kariernya secara internasional Dengan performa solid di musim ini Megawati Hangestri Pertiwi terus membuktikan diri Sebagai salah satu atlet volley Indonesia yang paling berprestasi di kancah internasional Akankah Megawati dan Red Sparks mampu bangkit di sisa musim ini? Semua mata akan tertuju pada aksinya di pertandingan berikutnya Jangan lewatkan Live streaming IBK Altos versus Red Sparks duel seru balas denda Megawati Hangestri Pada Liso Yang dalam pertandingan ini Megawati Hangestri berusaha membalas kekalahan epic di pertandingan sebelumnya melawan Liso Yang Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Saksikan pertarungan sengit antara dua tim top di dunia bola volley Link live streaming gratis IBK Altos versus Red Sparks di Liga Volley Korea 2024-2025 Dimana Megawati Hangestri siap bangkit dan balas dendam kepada Liso Yang dan kawan-kawan Terdapat dua duel seru pada putaran kedua Liga Volley Korea musim ini Salah satunya dari sektor putri antara IBK Altos versus Red Sparks Pertandingan berlabel Big Match tersebut akan berlangsung di Huasong Indo Or Arena pada Sabtu Dalam kurung 30 November 2024 mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Laga ini bisa dibilang duel adu gengsi antara Liso Yang versus Megawati Hangestri mengingat keduanya sempat menjadi rekan setim di Red Force Namun Liso Yang memutuskan untuk hengkang ke IBK Altos setelah menerima tawaran gaji fantastis sekaligus kontrak selama 3 musim ini IBK Altos sendiri mengawali musim dengan sangat baik Dimana mereka kini menjadi tim penghuni papan atas kelas semen sementara Meski demikian IBK baru saja tergusur ke peringkat ketiga usai Hyundai Hillstad Temerai kemenangan atas Express Y-Hipass sehingga naik ke posisi kedua Sehingga kemenangan adalah hal wajib bagi sang tuan rumah jika ingin kembali ke posisi kedua kelas semen sementara Sementara itu Red Spark sempat mengawali musim dengan baik Namun setelah itu terseok-seok dan mengalami inkonsistensi Bahkan mereka belum lama ini dipaksa menanggung malu usai kalah dari tim Guram Lewat 4 set dengan skor 1-3-16-21 25-17 23-25 Dan 20-25 di Chungmu Gymnasium Dai Jon Hasil ini membuat tim asuhan Koh He Jin itu kembali mengalami inkonsistensi performa Sehingga masih tertahan di posisi 4 besar Jawaban mengejutkan Megawati Hangestri yang mungkin bisa bikin pelatih Red Sparks marah Apa pilihan yang ia ambil? Megawati Hangestri baru saja memberikan pernyataan yang bisa memicu reaksi keras dari pelatih Red Sparks Apa sebenarnya yang dia pilih dan bagaimana dampaknya bagi pertandingan mendatang? Temukan jawabannya disini Beberapa waktu yang lalu Megawati Hangestri sempat memberikan pernyataan yang mungkin saja bisa membuat pelatih Red Sparks Koh He Jin marah Kita tahu jika salah satu orang yang cukup berpengaruh pada karier Megawati Hangestri di Korea adalah Koh He Jin Kejelian Koh He Jin dalam menemukan bakat Megawati Hangestri dianggap sebagai salah satu faktor penting dibalik melejitnya nama Megatron di Korea Bahkan sejak musim lalu pelatih Red Sparks itu selalu percaya pada kemampuan Megawati Hangestri dengan memberinya kesempatan bermain Di musim lalu Pemain berjuluk Megatron itu mengoleksi 736 poin selama musim reguler hingga babak playoff musim lalu dan membuat dirinya bertengger di peringkat ke 7 daftar top score failing Hal itulah yang membuat Koh He Jin pun memutuskan kembali memilih Megawati Hangestri pada sistem kuota pemain Asia Kovo musim ini Namun saat melakukan wawancara dengan salah satu media Korea Selatan MBC Mega sempat memberikan jawaban yang mungkin bisa membuat Koh He Jin marah Dalam wawancara yang diunggah di kanal Youtube MBC itu Mega mendapatkan sejumlah pertanyaan tentang perjalanan kariernya di Korea Selatan dengan Red Sparks Salah satunya Mega sempat ditanya soal pemain volley Korea favoritnya yakni Kim Yoong Kong Diketahui jika Megawati Hangestri memang sangat mengidolakan sosok Kim Yoong Kong yang dijuluki sebagai ratu volley Korea Sang pembawa acara pun langsung memberikan pilihan antara Koh He Jin atau Kim Yoong Kong yang harus Mega ajak untuk makan topokki bersama Salah satu harus dipilih Kamu mau makan topokki sama Koh He Jin atau Kim Yoong Kong Tanya host pada Megawati Hangestri Sambil tersenyum dengan gestur meminta maaf Megawati Hangestri mengatakan jika dirinya lebih memilih makan topokki bersama Kim Yoong Kong Jawaban itu pun langsung disambut dengan gelak tawa Mega dan juga host yang mewawancarainya Walaupun bercanda Mega mungkin beranggapan jika perkataannya itu akan membuat sang pelatih kecewa sehingga dirinya melakukan gestur meminta maaf sebelum menjawab Sampaih kemudian Akankah Red Sparks bangkit? Tantangan berat menghadapi tren positif IBK Altos hari ini Hari ini menjadi ujian besar bagi Red Sparks yang harus menghadapi dominasi IBK Altos Dapatkah mereka menghentikan tren api kelawan dan membalikan keadaan? Jangan lewatkan laga yang penuh drama ini Misi sulit Megawati Hangestri CS hari ini adalah memutus tren api IBK Altos Sabtu dalam kurung 30 November 2024 Laga Red Sparks vs IBK Altos bakal dihelat di kandang Lee Soyang dan kolega yang bakal jadi tantangan berat Megawati CS Melakoni laga tandang dengan modal buruk dan tim tuan rumah dengan tren apiknya jadi ujian bagi Red Sparks Bagaimana tidak dari statistik saja sudah sangat terlihat perbedaan signifikan antara Red Sparks dan IBK Altos IBK Altos setidaknya dalam 6 laga terakhir berhasil mencatatkan torehan mengesankan di Liga Voli Putri Korea Bahkan IBK berhasil mengalahkan tim kuat seperti Hyundai Hill Stutter Hyundai selaku juara bertahan musim ini digasak oleh IBK Altos lewat duel alot 5 set beberapa waktu lalu Kemenangan tersebut sempat membuat IBK Altos menggusur Hyundai dari posisi kedua di tabel klasemen Catatan mengesankan itulah yang jadi patokan bahwa IBK Altos dengan main di kandang bakal sulit untuk dikalahkan Apalagi Megawati CS datang ke kandang IBK Altos dengan catatan minor Dari statistik Megawati CS menunjukkan bahwa tim besutan Koh He Jin tersebut bermain amat buruk Red Sparks acapkali jadi bulan-bulanan tim tangguh seperti Hyundai dan Pink Spiders dalam 6 laga terakhirnya Sempat mendapat asa ketika menang atas GS Caltech sepekan lalu Megawati kembali apes ketika menjamu AI Peppers AI Peppers yang diperkuat Park Jeong Ah berhasil menaklukkan Red Sparks dengan skor 1-3 beberapa waktu lalu Tantangan berat untuk Red Sparks tim Liso yang bertekad hancurkan dominasi Pink Spiders dan Hyundai Hill Stutter Tim Liso yang datang dengan semangat membara untuk menghadapi dominasi Pink Spiders dan Hyundai Hill Stutter Red Sparks harus waspada karena bisa jadi mereka yang terancam mental Apakah mereka bisa bertahan? Darjeon Jungkuanjang Red Sparks harus mewaspadai hasrat besar Hwasong IBK Altos Yang ingin menghentikan dominasi Pink Spiders pada Liga Volley Korea 2024 hingga 2025 Laga sulit telah menanti Red Sparks dalam lanjutan Liga Volley Korea musim ini Calon lawan Megawati Hangestri Pertiwi DKK selanjutnya adalah Tikuad IBK Altos Dimana laga mereka akan bergulir pada Sabtu dalam kurung 29 November 2024 IBK Altos merupakan tim yang diperkuat oleh mantan Kapten Red Sparks Liso Yang Riwayat pertemuan Red Sparks dengan IBK Altos pada musim ini juga buruk Mereka kalah setelah berjuang dengan susah payah hingga rubber set 2-3 Dan sekarang kondisinya semakin runyam Situasi semakin menyulitkan bagi Red Sparks yang sedang tidak dalam performa bagus Karena baru saja kalah di laga terakhir meluan Guangzhou AI Pepper Savings Bank IBK Altos justru sedang berapi-api Seolah siap menerkam pasukan Kohe Jin sekali lagi Mereka telah membukukan 8 kemenangan dan baru 2 kali kalah musim ini Beberapa hal mendasari IBK Altos ingin tampil habis-habisan Pertama, mereka akan main di kandang mereka sendiri di Hwasong Indo-Or Arena Hwasong, Korea Selatan Yang kedua, tim asuhan Kim H.O. Cheol sangat ingin memecah dominasi Hongkup Life Insurance, Pink Spiders, dan Suwon Hyundai Hill Stutter Kondisi itu dapat membuat Red Sparks makin inferior jelang ketemu IBK Altos Apalagi tren menukik sedang dialami Mega DKK setelah menelan 6 kekalahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.